Pemirsa kebersihan menjadi salah satu kunci kehidupan yang sehat. Sinergi masyarakat dengan TNI nampak bergotong royong, membersihkan parit, dan membenahi jalan yang rusak di desa sasaran. Warga Kecamatan Pengkadan menyambut gembira dengan adanya program TMMD ke-110 Putusibau bersama anggota TNI bergotong royong, membersihkan parit, dan membenahi jalan yang rusak. Kegiatan ini diharapkan akan membawa manfaat dan memberikan arti bagi masyarakat. Personil Satgas Tentara Manunggal membangun desa TMMD ke-110 melaksanakan pembersihan saluran air, diparet, dan membenahi jalan yang rusak di Kecamatan Pengkadan. Antusias warga Kecamatan Pengkadan sangat nampak. Mereka menyambut gembira dan bergotong royong bersama, serta berkoordinasi dengan aparat setempat, khususnya di Kecamatan Pengkadan, dan Ramil, dan dari kepolisian. Pada program TMMD kali ini, kegiatan yang melibatkan sejumlah prajurit yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-110 sangat membantu masyarakat di Kecamatan Pengkadan. Tentu tak hanya program fisik, tetapi juga program non-fisik menjadi prioritas dalam program TMMD. Salah satu kegiatan pembersihan lingkungan, khususnya saluran air di parit, bertujuan untuk antisipasi tersumbatnya air agar tidak menimbulkan bau atau penyakit bagi warga setempat. Leda Infantri Eko dari Kesatuan Yonif Raider Khusus 644 Walet Sakti sebagai danki SSK TMMD 110 yang diselenggarakan oleh Kodim 1206 Putusibau, berharap kegiatan ini akan membawa manfaat dan memberikan arti bagi masyarakat dan sebagai kenang-kenangan bagi masyarakat, selain menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan masyarakat. Selamat siang, disini saya memperkenalkan diri Nama Laitan 2 Infantri Eko, Satuan Asal Yonif Raider Khusus 644 Walet Sakti, jabatan di TMMD ini saya sebagai danki SSK TMMD 110 yang diselenggarakan oleh Kodim 1206 Putusibau. Keberadaan saya disini di Dambungi Pak Kuala Desa, selain melaksanakan tugas pokok kami dalam TMMD, kami juga koordinasi dengan aparat pemerintahan setempat, khususnya di Kecamatan Pengadhan, Bapak Camat, Bapak Andan Ramil, Bapak dari Kepolisian, untuk membantu warga, baik gotong royong maupun kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi Kecamatan di sini. Jadi kami tidak akan menyanyiakan waktu keberadaan kami supaya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat khususnya Kecamatan Pengadhan, sehingga dapat memberikan sedikit kenangan-kenangan atau kemajuan bagi perkembangan khususnya di Kecamatan ini, terutama masalah kebersihan, parit, dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Dari Gapos Hulu, Kalimantan, para tim liputan melaporkan.